5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan adik-adik di kelas 2 Untuk mata pelajaran tematik khususnya untuk muatan PPKN Nah kita belajar di subtema 2 yaitu hidup rukun dengan teman bermain Materinya adalah simbol sila pancasila dan penerapannya dengan teman bermain Jadi untuk PPKN di tema 1 subtema 2 ini masih berhubungan dengan sila-sila pancasila Mari kita belajar dengan penuh semangat Kita tentunya masih ingat bahwa Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa Lihatlah perisainya adik-adik Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila Pancasila adalah dasar dari negara kita Pancasila itu berasal dari dua kata yaitu panca dan sila Panca artinya lima Sila artinya dasar atau aturan Pancasila itu artinya lima dasar atau lima aturan Ini adalah simbol dan bunyi dari setiap sila-sila pada Pancasila Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga persatuan Indonesia Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila pertama simbolnya adalah bintang Sila kedua simbolnya adalah rantai emas Sila ketiga simbolnya pohon beringin Sila keempat simbolnya kepala banteng Sila kelima simbolnya padi dan kapas Penerapan sila ke satu dan kedua di tempat bermain bersama dengan teman-teman kalian bermain Nah ada penerapan sila ke satu dan kedua untuk kalian lakukan bersama teman-teman kalian saat bermain Sila pertama penerapan silanya adalah Tidak lupa waktu beribadah ketika kalian bermain Memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah Mungkin saat kalian bermain teman kalian yang beragama Islam sudah waktunya untuk sholat Maka kalian harus memberikan kesempatan Tidak mengejek teman yang berbeda agama Menghormati teman yang berbeda agama Itu adalah penerapan sila pertama di tempat bermain Lalu penerapan sila kedua di tempat bermain bersama dengan teman-teman kalian adalah Contohnya mematuhi peraturan dalam permainan Membantu teman yang jatuh Sweet ya, sweet untuk menentukan kelompok bermain Mengajak teman bermain Ini sesuai dengan sila kedua panca sila Kak Citra disini punya gambar Mari kita pasangkan gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai Kita lihat gambar yang pertama Gambar pertama Edo berkata begini adik-adik Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang Saya mau pergi ke gereja Maka ini sesuai dengan sila pertama atau sila kedua Ya, ini sesuai dengan sila pertama yang simbolnya adalah bintang Lalu gambar yang kedua Ini ada Siti yang berkata Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji Nah, disini Siti sedang bermain bersama teman-temannya Dan tiba waktunya untuk mengaji Lalu Siti izin pulang untuk mengaji Maka ini sesuai dengan sila Ya, sila pertama juga Berikutnya adalah membantu teman yang sedang jatuh Berarti ada rasa kemanusiaan di situ Maka kita bisa Pasangkan dengan sila kedua panca sila Lalu disini bermain bersama-sama Mengajak teman bermain Itu juga sesuai dengan sila kedua panca sila Lani senang bisa berlatih menari bersama Lani menuliskan pengalamannya dalam sebuah cerita Nah, disini adik-adik Ada Lani yang senang berlatih menari bersama temannya Lalu Lani menuliskan pengalamannya Berlatih menari Sebentar lagi peringatan hari kemerdekaan Banyak kegiatan yang akan dilakukan Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian Aku melihat Siti sedang berlatih menari Aku ingin sekali ikut menari Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku Siti mengajakku ikut menari Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani Kata Siti Kini setiap sore aku berlatih menari Di rumah Siti Ibu Siti melatih kami dengan sabar Kami sudah bisa menari dengan kompak Nah, disini Lani membagikan pengalamannya Tentang berlatih menari Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Menjaga kekompakan dengan teman-teman bermain itu Sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila Apakah kalian ingat adik-adik dengan lambang Pancasila di bawah ini? Lalu, bagaimana bunyi sila ini? Ya, ini adalah lambang sila ketiga Bunyinya persatuan Indonesia Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain itu apa saja? Mari kita lihat contoh penerapan sila ketiga dengan teman bermain Contoh penerapan sila ketiga dengan teman bermain adalah Bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama Jadi, kalian tidak boleh membeda-bedakan Contoh lagi, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain Tidak mengejek teman yang kalah saat bermain adik-adik Karena di sila ketiga ini kita harus menjaga persatuan Lalu, mau menerima kekurangan teman Tidak memilih-milih teman saat bermain Itu tidak boleh adik-adik Karena tidak sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila Bisakah adik-adik semuanya membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Yuk, coba kita baca contoh yang Kak Citra buat nih Tentang penerapan sila ketiga di tempat bermain Contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman kalian Aku bermain dengan teman-teman di lapangan Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka Kami berbeda agama, tetapi tetap bermain bersama Kami selalu kompak dan rukun Itu adalah contoh dari cerita penerapan sila ketiga Pancasila di tempat bermain dengan teman-teman Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Nah disini gambar pertama mereka bermain sepak bola bersama-sama Itu menerapkan juga sila ketiga Pancasila karena menunjukkan persatuan Edo, Udin, Beni itu beragama berbeda-beda Mereka juga berasal dari suku yang berbeda-beda juga Maka ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila Lalu berikutnya adalah mengajak teman bermain Nah ini juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila Berlatih menyanyi bersama Apakah itu menunjukkan persatuan? Iya ini menunjukkan persatuan Maka sesuai dengan sila ketiga Pancasila Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama Untuk penentuan lagunya dilakukan dengan cara bermusyawarah Udin memimpin musyawarah Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu Setelah Udin dan teman-temannya bermain Keesokan harinya mereka pergi ke sekolah Mereka akan menyanyikan lagu kemerdekaan Yang akan mereka nyanyikan Nah mereka akhirnya memilih lagu wajib belajar Untuk mereka nyanyikan di hari kemerdekaan Mereka bermusyawarah dulu nih adik-adik Untuk menentukan lagu ini Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian Ada empat lagu nih yang diusulkan oleh teman-teman Beni dan Udin Akhirnya lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan Setelah bermusyawarah Para siswa merapikan kelas Ketua kelas memimpin pembagian tugas Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan Merupakan penerapan sila keempat Pancasila Para siswa yang bergotong royong merapikan kelas Itu menerapkan sila kelima Pancasila Nah kita akan belajar tentang contoh penerapan sila keempat Dan sila kelima Musyawarah merupakan penerapan Atau pengamalan sila keempat Pancasila Masih ingatkah adik-adik semua Lambang sila kelima Dan bagaimana bunyinya Ya lambangnya adalah kepala banteng Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain adalah Contohnya berdiskusi tentang aturan bermain Menghargai perbedaan pendapat dalam bermain Tidak malah menjadi pertengkaran karena berbeda pendapat adik-adik Menerima keputusan dengan lapang dada Tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan Ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila Masih ingatkah adik-adik semuanya lambang sila kelima? Ya lambang sila kelima adalah padi dan kapas Dan bunyinya? Ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lalu penerapannya bagaimana Kak Citra? Nah ini adalah penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain Contohnya adalah berbagi makan dan minuman secara adil dengan teman Bermain bersama teman harus adil Tidak bermain curang Bergotong royong membersihkan tempat bermain Itu juga termasuk penerapan sila kelima Pancasila Memuji kehebatan teman Jika teman kalian hebat dalam suatu hal Pujilah mereka Berikutnya adalah bermain sesuai dengan giliran Ini adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain Pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai Nah disini ada dua gambar Mana sila yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima Nah yang pertama adalah gotong royong membersihkan kelas Ini sesuai dengan pengamalan sila ke Ya sila kelima Dan yang bermusyawarah itu sila keempat Begitu adik-adik Terima kasih adik-adik Sudah menyimak penjelasan Kak Citra Tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih